Kita kesorotan lainnya, SMA Negeri 5 Bandung menganulir 6 siswa karena terbukti menggunakan KK Palsu saat daftar PPDB tahap 1 dengan jalur zonasi. Kasus ini terungkap setelah tim gabungan verifikasi lapangan bentuk Dinas Pendidikan Jawa Barat dan Ombudsman meminta pihak sekolah melakukan verifikasi langsung ke alamat para calon siswa. Terungkapnya kasus KK Palsu ini disyukuri pihak sekolah yang berupaya melaksanakan proses PPDB secara jujur dan juga adil. Jadi dari tim sekolah, yang tadi ya, dari tim sekolah itu akhirnya kami verifikasi ke alamat-alamat yang bersangkutan. Dan ada yang sesuai, tetap sesuai, jadi tetap diterima. Ada yang beberapa, seperti yang disebutkan, namun tadi itu tidak sesuai. Artinya mereka, kakaknya di situ, tetapi sebenarnya tidak tinggal di situ. Bahkan yang punya rumah tidak tahu ada CPD di situ. Masih seputar PPDB, sodara, sejumlah wali murid di Kabupaten Kediri mengeluhkan pendaftaran peserta didik baru dengan sistem online. Menurut mereka, pendaftaran online lebih rumit karena terkendala jaringan internet hingga pengoperasian digital. Sejak pagi, sejumlah wali murid ini mendatangi sekolah di Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri. Mereka datang untuk berkonsultasi dan meminta bantuan pihak sekolah untuk mendaftarkan anaknya. Para wali murid yang mengeluhkan pendaftaran peserta didik baru dengan sistem online yang sering terkendala jaringan internet dan perbaikan data. Menurut pihak sekolah, ada sekitar 200 wali murid yang datang ke sekolah untuk melakukan perbaikan pendaftaran berupa nilai dan dokumen siswa. Kalau kemarin berarti daftar? Iya, daftar sama semua berkah, yang kurang itu aja? Yang kurang itu aja. Saya tanyakan dari tim operator, sudah hampir 200. Bahkan mungkin saat sekarang ini sudah 200 sesewa yang bisa tergantifikasi. Itu apa aja Pak yang ditemukan? Masih kesalahan-kesalahan yang banyak itu mayoritas apa? Yang menjadi mayoritas tadi adalah dari jumlah nilai. Yang seharusnya misalnya disitu 89, ternyata disitu menjadi 90. Ombudsman Republik Indonesia turut menyoroti masalah dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB yang selalu berulang setiap tahunnya. Seperti penentuan kota di sekolah, zonasi, hingga pemalsuan data demi bisa diterima di sekolah yang diinginkan. Menurut Ombudsman, perlu ada perbaikan jangka panjang dari pemerintah agar masalah PPDB tidak terus berulang. Selain itu, saudara, perlu ada sosialisasi lebih efektif yang dilakukan pemerintah. Banyak masyarakat yang sebetulnya membutuhkan, itu tidak mengetahui. Karena apa? Sosialisasinya kurang. Bagaimana mereka harus menyiapkan data DTKS-nya, bagaimana mengurus PIP, KIP-nya, itu mereka masih belum siap. Karena apa? Data DTKS dengan data DAPODIK ini ternyata banyak di daerah yang tidak sinkron. Untuk jangka pendeknya, sebetulnya Ombudsman sudah mengatakan bahwa satu adalah pelibatan stakeholder. Seluruh pelibatan stakeholder, mulai dari pusat hingga daerah, misalnya. Bukan hanya ke Mendikbud atau Kemenak, tapi juga ada ke Mendagri. Terkait misalnya Ditjen Bina Bangda, lalu Dukcapil, Kemensos, Polri, Tim Saber Pungli, Kementerian PUPR, dan banyak sekali.